Bersama mencelang perhelatan Woto GP Madalika 2023 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irigenpol Firman Santiabudi bersama Kapol dan NTB Irigenpol Joko Purwanto meninjau rute pengamanan arus selalu lintas pada Sabtu, 14 Oktober. Dengan adanya pengecekan rute yang dilakukan, nantinya akan dilakukan konsolidasi di posko yang ada untuk terus mempersiapkan hal-hal yang sudah disepakati. Untuk itu diperlukan kesiapan dari personil, manajemen lalu lintas, pengaturan arus kendaraan, dan manajemen parkir. Dalam kelaran MotoGP yang berlangsung hari ini, Minggu 15 Oktober, Firman mengatakan sistem kontraflow akan diterapkan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas. Untuk itu diharapkan masyarakat dapat mematuhi rambu-rambu yang sudah disediakan petugas dan panitia. Sudah beberapa upaya yang dilakukan. Yang pertama untuk pemisahan dari tiketing, dari mulai sekat awal yang ada di pos lingkaran Bizam ini, sampai kepada pemberlakuan kontraflow. Karena kita berkirakan kita akan memprioritaskan untuk yang menuju ke arah bandara. Mohon maaf, ke arah venue untuk sirkuit, peran serta masyarakat untuk kelancaran arus dan parkir nanti ini juga penting. Yang penting mereka sabar, ikuti apa rambu-rambu yang sudah dibikin oleh petugas.